Cek sound, cek sound, halogan bertemu lagi di Pandava Android dan di hadapan teman-teman udah ada Realme 5i ya yang udah dari kemarin kita oprekin ya mulai dari unlock bootloader, install TWRP hingga install magisk dan sekarang saatnya kita masuk ke langkah yang lebih jauh yaitu install custom room dan disini saya akan menggunakan custom room Nusantara ya dimana room yang paling laris dan terdebes dimana-mana ya dan pastikan teman-teman sudah membackup data penting ya sebelum melakukan install tutorial lagi, install custom room ini ya dan pastikan juga udah unlock bootloader dan install TWRP ya kalau belum silahkan cek 2 video berikut sebelumnya kok berikutnya sih dan buat teman-teman nih ya Pandava Android mau ngasih tau bahwa setiap Jumat, Sabtu dan Minggu kita bakal livestream main game seru-seruan ya dan disini cuplikan saya lagi main di Game Onward 3 ya dan ini lagi lawan leadernya Biako City kalau nggak salah ya dan buat teman-teman ya yang mau ketinggalan keseruan dari Pandava Android main game ya silahkan aja di subscribe langsung gitu ya dan pantengin aja di Jumat, Sabtu dan Minggu nggak cuma di Game Onward aja kita bakal main game-game yang lain ya game-game yang serius, yang random dan ya macem-macem pokoknya oke deh langsung aja kita masuk ke tutorialnya setelah intro berikut dan langsung aja ya di hadapan teman-teman udah ada 2 file ya disini ya yaitu file room dan file gapsnya ya jadi teman-teman langsung aja kopikan, digaskan gitu ya ke internal atau SD card HP teman-teman ya khususnya Realme 5i maksudnya dan sekali lagi ingat wajib banget udah backup data penting ya takutnya terjadi boot loop atau yang macem-macem gitu ya data penting udah selamat kan aman gitu ya dan yang jelas kontak, chat WhatsApp gitu ya silahkan di backup gitu ya dan buat teman-teman ya yang baru pertama kali ngoprek gitu ya kemarin juga Pandava Drip baru dapet kasus ya dimana ada orang ngoprek gitu file HPnya nggak cocok dipaksa di install gitu ya contoh misalkan HPnya itu Redmi Note 7 gitu ya di install file Redmi 7 gitu nah itu mati pak ya kan dibawa kesini nah itu buat teman-teman hati-hati ya yang lagi suka-suka ngoprek gitu ya pastikan pahami dulu file HP yang mau di install ya entah itu custom room, kernel, thermal, atau macem-macem gitu modul ya pokoknya dibaca dulu kegunaannya apa dan pastikan cocok buat device-nya gitu ya takutnya ya gitu saya mati total kan ya rugi juga ya boleh sekarang ganti IC MMC udah sampai 450.000 pak ya kan nah ini udah bentar lagi ya bentar lagi selesai nih untuk copy datanya ya tadi saya skip sebentar karena kabel datanya copot pak ya kan malu ntar ya kan nah ini udah ya ada file room, magis, sama file gaps-nya pak nah langsung aja kita copot nih ya dari realme 5i-nya kabel data ya nah sekarang kita fokus ke realme 5i-nya pak ya kan ntar dulu pak, saya balesin whatsapp kebiasaan ya kalau misalkan lagi ini langsung pada whatsapp ya kalau lagi lama langsung pada whatsapp langsung aja kita matiin hp-nya ya nah buat temen-temen tolong ya kalau lagi rekaman jangan whatsapp ya gitu loh sering kebiasaan buruk serius nih temen-temen tuh ya langsung aja kita masuk ke TWRP ya dengan tekan power dan volume down sampai masuk ke bootloader dan kita pilih recovery mode ya yang ini nih langsung aja tekan power ya nah ini udah masuk ke TWRP kita tunggu aja nih kebiasaan buruk ya kalau lagi rekaman langsung pada whatsapp ya langsung kita masuk ke menu wipe advent world, delvik, caca, data, vendor kita centangin semua nah ini ya 5 ini pokoknya delvik, caca, sistem, vendor, data lalu kita swipe tunggu proses swipenya selesai pak ya kan kita back back lagi back lagi dan masuk ke menu install kita install roomnya terlebih dahulu ya ini ada nusantara untuk realme 5i ingat untuk realme 5i bukan realme yang lain ntar di install ke realme 5 pro atau realme biasa meninggal HP lu ya kan jadi batu bata ntar oke kita tunggu aja hingga proses installnya selesai pak ya kan bisa dibalasin whatsapp nih ya dari tadi tuh gak ada whatsapp temen-temen ya dari tadi tuh gak ada whatsapp giliran rekaman udah naruh kamera di atas tempat obeng gitu ya langsung pada whatsapp gak tau kenapa kayaknya mereka tuh tau gitu wah pandafadri ada keraman nih kita hajar yuk spam whatsapp gitu kayaknya sampai ada yang telepon biasanya tapi gak apa-apa lah ya mungkin kebetulan aja gitu pas oke ini bentar lagi mau selesai ya emang roomnya cukup kecil ya gak begitu besar karena ini roomnya vanila ya jadi tanpa gaps gitu kan nah itu kan saya tuh gak pake tripod temen-temen ya cuma saya youtuber yang gak pake tripod pake tempat obeng sama gunting mbak ya kan sangat kasihan nih buat temen-temen yang mau donasi buat beli tripod link donasi ada description temen-temen boleh lah 10.000-20.000 buat beli tripod ya kita back lagi dan kita install gapsnya pak nah ini langsung aja kita install gapsnya tuh keliatan kan di pantulan hp ya ada gunting ya gitu lah ya saya gak punya tripod pak tripodnya buat kamera live stream buat gap cukup main lama ya jadi sabar aja ya sambil nge-fave sambil ngopi pokoknya chill aja gitu ya ngoprak itu jangan dibawa panik pak santai aja pak nah ada gunting ya kan di pantulan layar sangat kasihan youtuber ini tidak mampu membeli tripod tapi buat beli fab lancar aduh nah liatan kan pake 4 obeng pak aduh lancar saya redmi note 8 nah ini ya bentar lagi selesai ya kita nyalin aja udah selamat menikmati selamat menikmati nah udah selesai ya teman-teman ya langsung aja kita klik reboot system ya dan kita tunggu hingga masuk ke menu ya kita tunggu saja sampai masuk ke menu ini cakep sih boot animationnya ya ini buat thumbnail ya buat thumbnail pak ya kan oke kita taruh saja kita tunggu hingga menyala teman-teman saya sudah ngantuk ini rekaman jam 3 pagi saya belum makan nah tunggu aja tunggu aja pokoknya bisa nyalain selamat menikmati 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 tapi nggak apa ya rezeki ya dan nggak apa kita langsung aja next-next sampai masuk ke menu ya kita setting-setting seperti biasa dulu nggak semacam-macam ya lock screen Wi-Fi kita skip-skip semua hingga masuk ke menu ya kan ntar saya mau konekin ke Wi-Fi dulu Pak ya kan nah ini ada konek Wi-Fi kita tunggu hingga masuk ke menu selamat menikmati 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 nah disini kita langsung masuk ke menu install Pak eh masuk ke menu install nih hub ya kan tapi SD card karena Megis di SD card di micro SD nah terlupa nah kita langsung install Megisnya Ingat ini untuk user routing buat teman-temannya nggak mau root bisa di-skip untuk install Megisnya ya kan dan tunggu aja hingga selesai Pak langsung aja kita reboot sistemnya ya Pak kita tunggu hingga menyala kembali dan kita cek apakah Megisnya sudah ada kita swipe langsung dan kita cek untuk Megisnya biasanya tunggu beberapa saat dulu ya sabar aja dulu nah ini ya Megisnya sudah muncul kita install langsung teman-teman klik OK aja kita klik install atau biasanya ada update ya kita centang juga ininya kita back lagi kita klik OK lagi install lagi nah biasanya disini ada bug teman-teman eh nggak ding biasanya ada bug nah ini langsung aja kita buka Megisnya dan ya Megis sudah terinstall dengan aman ya berarti untuk trial install custom room di realme 5 ini udah selesai ya kita ada oprek dari UBL TWRP hingga custom room buat teman-teman yang mau ikutin tutorial ini silahkan langsung aja ya dan pastikan sekali lagi teman-teman backup data pentingnya ya dan buat teman-teman yang merasa terbantu dengan tutorial ini silahkan ditekan tombol like nya dan buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan ya tulis di kolom komentar ya luas banget tuh kolom komentar ya ramein kolom komentar dan buat teman-teman yang mau dukung channel Pandava Android silahkan di subscribe channel Pandava Android dan buat teman-teman yang mau dukung lebih jauh silahkan link donasi ada di deskripsi ya berapapun saya terima pak buat beli jajan buat beli listrik ya dan buat teman-teman yang ingin bantu aja dengan subscribe saya udah terima kasih banget ya oke deh mungkin cukup sekian ya sekali lagi terima kasih buat teman-teman saya berjumpa lagi di video-video berikutnya goodbye dadah sub indo by broth3rmax